Hai Zoners, balik lagi sama gue Rani Di video kali ini gue mau bahas Soal smartphone dari Vivo S1 Nah, mungkin Kalian udah sering liat Mungkin udah pada banyak tau juga Tentang smartphone satu ini Dan kebanyakan pasti pada ngulas soal Kameranya yang emang jadi unggulan banget di Vivo S1 Cuman, biar beda Gue mau ngulas soal performa Dari smartphone satu ini, terlebih Karena gue udah megang smartphone satu ini Kurang lebih sebulan, jadi Gue udah Semacam Banyak menggunakan fitur-fiturnya Terus gue juga udah tau nih ketahanan baterainya Seperti apa, segala macem Dan gue mau ngasih kesimpulan ke kalian Apakah smartphone satu ini layak untuk kalian beli Oke langsung aja Yang pertama gue mau bahas soal UI-nya alias user interface Alias tampilan antar muka Nah, di UI Funtouch OS Berbasis Android 9 Pie yang ada di Vivo S1 ini, dia itu mirip banget sama Iphone, mulai dari ikonnya Terus udah kayak gitu juga tampilan Home-nya juga Terus abis itu juga notifikasi Serta shortcut-nya Ini mirip banget sama Iphone Menurut gue ini sebuah keunggulan ya Dari Vivo S1 Karena gue pribadi lebih sering Ngeliat smartphone Android Segala macem Itu tampilannya Kotak-kotak gitu Nah, di Vivo S1 ini tuh dia Mirip banget sama Iphone Menurut gue itu lebih rapi Lebih simple Dan lebih mudah Mungkin untuk kelemahannya disini Funtouch OS-nya ini Mungkin lebih berantakan Dibanding Iphone kan lebih rapi Cuman kalau misalkan di Kayak kalian lihat sendiri Di notifikasinya Di home-nya ini Sedikit berantakan Tapi overall gue sih suka Dan ini lebih Lebih enak aja buat gue gitu Lebih nyaman lah di mata gue Oh ya, tapi yang beda disini Kalau tadi kan gue bilang UI-nya mirip banget sama Iphone Cuman ternyata pas Pertama kali gue Mengaktifkan layarnya Itu layarnya agak kuning Di mata gue nih Beda banget Kalau Iphone kan putih Ternyata pas gue ulik-ulik Ini mode Eye protection-nya itu nyala Jadi kalau kalian lihat Di menu pengaturan Ada mode eye protection Dan disitu on Dan gue baru sadar Kalau misalkan Kuningnya itu disebabkan oleh Eye protection-nya ini Cuman kalian bisa Ganti sendiri sih Modelnya juga jadi Manual Terus kalian Atur sendiri Brightness-nya segala macem Jadi bisa disesuaikan Dengan mata kalian Lebih nyamannya Seperti apa melihatnya Balik lagi ke selera sih ya Kalau gue sih lebih suka Warna putih Karena Kalau misalkan kuning gitu Gue jadi bingung Mata gue tuh Nyari warna putih Jadi pusing sendiri gitu Nah lanjut yang kedua Soal fingerprint dan face unlock Ini nih yang paling gue suka Kenapa? Soalnya Vivo S1 ini kan Emang udah dibekali Sama face ID Dan fingerprint juga Untuk membuka Smartphone kalian Ini tuh akurat banget Dan cepet banget Gue udah coba Selama sebulan pemakaian Dan itu Nggak pernah gagal Jadi bener-bener Cepet Bahkan nggak nyampe Satu detik Itu tuh dia udah bisa Langsung on gitu loh Dari keadaan mati Layar mati Langsung on Tapi Satu yang harus diingat Yaitu kalian harus Mengaktifkan dulu Tombol power Jadi harus nyalain layarnya dulu Baru kalian bisa Face unlock Atau fingerprint In display tadi Nah Kenapa kayak gitu? Ya maklumin aja Soalnya emang Vivo S1 ini kan Dia emang masih harus Memerlukan cahaya Di sekitar layarnya Untuk semacam memindai Face kalian Muka kalian Atau sidik jari kalian Meskipun Keadaan di sekitar kalian Udah cukup terang Udah cukup cahaya Tapi di layar ini Kalian tetap harus Menekan tombol powernya Itu bisa kalian lakukan Dengan Memencet tombol Yang ada di sebelah Sisi kanan Atau Kalian juga bisa Mengaktifkan mode Rise awake Atau double click Ada di mode pengaturan Itu bisa kalian pilih Terserah kalian Lebih suka yang kayak gimana Nah lanjut yang ketiga Soal smart button Gue salut banget Sama Vivo Karena menurut gue Ini kan produk Seperti yang tadi gue bilang Ini sebenernya mid range kan Dengan harga 3 jutaan Tapi dia gak setengah-setengah Untuk menyematkan Teknologi kecerdasan Buatannya Atau AI-nya Itu ke smartphone Satu ini Kayak kalau kalian tau Di sebelah kiri Itu ada tombol Yang emang sengaja Dibuat khusus Untuk mengaktifkan Smart Fungsi smart Dari smartphone ini tadi Kalau kalian klik sekali Itu buat mengaktifkan Google Assistant Dan kalau misalkan kalian Klik dua kali Itu buat mengaktifkan Jovi Jovi ini mirip Kayak Bixby Di Samsung gitu Jadi kalau kalian scan produk Produknya itu langsung Bisa dibaca Sama si Jovi Ini langsung Semacam Diterjemahkan Untuk menjadi Produk yang Kalian cari Misalkan ada Kalian scan Sepatu Terus nanti langsung Si Jovi langsung lihat Oh ini sepatu Merknya ini Harganya sekian Ada di toko sekian Semacam kayak gitu Dan kalau misalkan Google Assistant Ya kalian udah tau sendiri Itu mirip sama Siri Kayak di iPhone Selain smart button tadi Kecerdasan buatan ini Itu juga disematkan Vivo di fitur kameranya Seperti yang kalian tau Apalagi kalau bukan Buat fitur AI Beauty nya Vivo tuh emang Kayaknya Memanjain pasar Memanjain pasar banget ya Terutama disini Bisa gue bilang Penggemar selfie Karena emang Fitur yang diunggulkan Dari smartphone Vivo S1 ini Emang dia mengunggulkan Kamera depannya Buat selfie Yang Resolusinya tuh 32MP Lebih besar daripada Triple kamera Yang ada di belakang Nah disini ada AI Beauty Yang menurut gue Amat sangat Mumpuni lah Jadi bener-bener Hasilnya tuh Menurut gue Maksimal banget Terus ditambah lagi Ada mode Lightingnya juga Jadi makin sempurna gitu Buat efek bokeh Buat Tampilan muka Yang lebih cantik Bener-bener Buat gue sih Gak lebah ya Masih normal Dan Menurut gue Ya bagus gitu Tapi buat kamu yang Gak suka selfie Triple kamera Yang ada di belakang Ini juga Lumayan oke Dia Resolusinya tuh Terbagi antara 16MP 8MP Dan 2MP Dan tiga-tiganya Ini cukup mumpuni Untuk memperoleh Atau menghasilkan foto Wide angle Terus abis itu juga Efek bokehnya juga Masih dapet Cuman mungkin Kurang memuaskan Kalian untuk Menyematkan AI beauty Untuk memaksimalkan Efek AI beautynya itu Untuk kamera belakang Terutama untuk objek yang Bukan orang gitu Jadi emang Kalau misalkan AI beauty yang disematkan Vivo Di S1 ini Dia lebih bagus Di objek potretnya Orang manusia Tapi kalau misalkan Bukan orang Itu hasilnya ya Normal-normal aja Aman lah Sekarang beralih ke baterai Nah Vivo S1 ini Kapasitas baterainya Cukup besar ya Dia itu Berkapasitas 4500 mAh Dan Ini yang gue suka Bener-bener Menurut gue Selama sebulan pemakaian Gue tuh sehari-hari Ngecharge Vivo S1 ini Itu tuh cuman Dua hari sekali Kayak misalkan Hari ini gue ngecharge Terus abis itu Gue baru ngecharge lagi Itu lusa gitu Saking awetnya Terus ngecharge-nya pun juga Nggak makan waktu lama Dia kurang lebih cuman Dua jam kurang lah Itu dari kondisi Baterai yang tadinya Kurang lebih 10% ke bawah Jadi kalau misalkan Mau sampai full Itu gue cuman makan waktu Dua jam kurang Padahal Selama sehari-hari Gue pemakaian Smartphone Vivo S1 ini Bener-bener gue maksimalin banget Kayak Gue pake buat kameranya Gue pake buat browsing Segala macem Gue pake buat media sosialan Gue pake buat streaming Nonton Youtube Bahkan sampe main game pun Gue main Mobile Legends PUBG Ini handphone tuh Masih awet banget Dan menurut analisa gue Kenapa nih Smartphone bisa hemat daya Kayak gini Ternyata karena Chipset yang disematkan Di Vivo S1 ini Adalah Mediatek Helio P65 Octa-core Yang berkecepatan 2 GHz Jadi emang Kalau kalian tau Chipset satu ini Emang dia fokusnya Kan ke game Jadi Mau gue main game Berapa lama Apalagi main PUBG Itu tuh Ya Fine-fine aja Gak bakalan Baterainya Gak bakalan moros Dan gak bakalan panas juga Gue udah nyobain main PUBG 3 jam Fine-fine aja Nah ngomongin soal PUBG Ngomongin soal game Di Vivo S1 ini tuh Dia juga punya fitur Yang emang memanjakan Para gamers Yaitu fitur Ultra Game Mode Dimana kalian Bisa memaksimalkan experience Kalian dalam bermain game Itu dengan Ultra Game Mode Ini tadi Jadi disini kalian bisa Menonaktifkan Atau Semacam Blokir Notifikasi Atau panggilan yang masuk Jadi kalian gak terganggu Pas lagi main game Terus ditambah lagi Disini juga ada Menu Atau fitur Yang namanya Offscreen Autoplay Jadi sembari kalian nunggu Game-nya ini masih tetap berjalan Walaupun Kalian lagi buka aplikasi yang lain Tapi kalian masih Mau main PUBG Sembari nunggu PUBG-nya jalan Kalian bisa menggunakan Fitur Offscreen Autoplay ini Jadi secara keseluruhan Gue cukup puas sih Sama smartphone Vivo S1 ini Kenapa? Karena dengan harganya Yang mid-range Sekitar 3 jutaan Maklum aja Gue anaknya ekonomis banget Tapi gue bisa dapetin Banyak fitur canggih Yang gak kalah juga Sama smartphone-smartphone lain Yang harganya Bahkan mungkin lebih mahal Daripada smartphone satu ini Misalnya Gue kan anaknya mobile banget Jadi kayak Smartphone satu ini tuh Bener-bener memenuhi Kebutuhan gue banget Gak mengganggu aktivitas gue Yang gue suka Menggunakan kameranya Gue suka browsing Gue suka Bacain timeline Di media sosial Atau bahkan Gue suka Nonton Streaming Segala macem Terus gue juga Suka main game juga Tapi baterainya awet Terus ditambah lagi Gue juga Merasa fitur-fitur Yang ada di smartphone satu ini Cukup canggih Kayak Gak membuat gue untuk Ketinggalan jaman Atau kudet gitu ya Kayak misalkan teknologi Unlock yang menggunakan fingerprint Atau face ID Terus ditambah lagi juga Ada smart button nya juga Yang membuat Gue lebih ringan Gue lebih gampang Lebih mudah untuk Memaksimalkan smartphone satu ini Terus Juga ada AI beauty Yang ada di kameranya Yang membuat gue jadi gak perlu Repot-repot lagi Buat download aplikasi Edit foto Jadi lebih ringkas aja Dan Secara keseluruhan tadi Ya menurut gue penilaian gue terhadap smartphone satu ini Oke banget Buat kalian Terutama yang mencari fitur canggih Untuk smartphone Dengan harga 3 jutaan Smartphone satu ini sih Gue rekomendasiin banget Tapi kalo misalkan kalian punya rekomendasi lain Bisa tulis pendapat kalian Di kolom komentar di bawah Dan sekian video gue hari ini Kurang lebihnya mohon maaf Yang namanya juga manusia Dan kalo kalian suka sama videonya Boleh minta like nya Dan juga subscribe nya Biar gue makin semangat lagi Buat bikin video-video Berfaedah lainnya Oke Sampai jumpa di video-video selanjutnya Selanjutnya Silahkan apa ya? Foto produk aja aja selamat menikmati